Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru ya kali ini kita akan membahas raket yang sangat tidak biasa, raket yang sangat menarik, raket yang sangat berkarakter dan juga lucu guys ya raketnya apa? ini dia, raket dengan tema Doraemon guys ya wah ini raket yang memang sangat tidak biasa sekali ya dan jarang bisa kalian temukan di pasaran ya dan semisal kalau kalian bawa raket ini ke lapangan ya dan teman kalian lihat wah pasti kalian akan mendapatkan senyuman dari teman-teman kalian guys ya oke pada video kali ini kita akan membahas spek dan detail dari raket ini ya kita akan lihat penampakan dari raket ini bagaimana dan seperti biasa kita akan melihat untuk berat dan peperil dari raket ini untuk mengetahui karakter dari raket ini kemana dan raket ini cocok buat siapa ya dan berhubung raket ini juga sudah terpasang senar ya dan sudah kita coba dalam kesempatan yang terbatas jadi sedikit saya akan memberikan first impression ya buat kalian bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana tentang raket ini guys ya oke langsung guys kita mulai nge-review raket konsep atau tema Doraemon guys ya nah kita mulai dari harganya guys ya untuk harganya ini bisa dikatakan terjangkau guys ya Rp325.000 kalian akan mendapatkan satu batang raket kemudian kalian juga akan mendapatkan cover 1R dengan gambar Doraemon guys ya jadi ini memang lucu juga guys ya gambarnya Doraemon kemudian warnanya ini juga warna-warna yang mengarah ke karakter dari Doraemon itu guys ya nah tasnya seperti ini dalamnya ya bisa kalian masukkan ya 1-2 raket masih bisa ya dan belum termo guys ya oke kemudian kita ke chat desain dan finishingnya ya nah ini karena raket dengan konsep Doraemon jadi pilihan warnanya ini cerah-cerah guys ya jadi ada biru ada toska ada warna merah putih dan ada beberapa warna lainnya kemudian ini desainnya juga desain yang ya sangat Doraemon sekali guys ya yang menarik di bagian tijuanya ini ada gambar apa guys ya kayak lonceng atau apa ya istilahnya ya yang biasanya itu dililitkan di kalung kalung yang biasanya dililitkan di leher hewan peliharaan kucing ya dan ada bunyinya itu namanya apa guys ya kelintingan atau apa ya bahasa indonesianya ya kemudian untuk di endcapnya ini juga dia ada wajah dari si Doraemon guys ya jadi ini raketnya memang menarik banget ya desainnya ya untuk chat untuk finishingnya ini kalau saya perhatikan ini matte atau juga doff ya guys ya oke kemudian kita ke bagian atas model framenya seperti ini oke ini standar nggak compact dengan jumlah grommet ada 76 ada grommet U 4 buah di bagian bawah kemudian grommetnya ini juga warnanya transparan jadi menambah cakep dari si raket ini kemudian cekungan luar framenya ada disini kita perhatikan ini ada di tengah kemudian frame shape-nya ini aerobox ya kemudian keterangan yang bisa kita temukan di bagian framenya disini ada tulisan Doraemon kemudian ada gambar itu tadi kelintingan secret gadgets kemudian disini ada tulisan Doraemon ada gambar matanya lucu gitu kemudian ada kelintingan lagi disini kemudian disini ada tulisan apa nih guys ya saya nggak bisa membacanya ya ada kelintingan ada gambar matanya kemudian disini ada beberapa desain kotak-kotak gitu ya kemudian DT joinnya nah ini menarik ya gambar kelintingan itu tadi guys ya oke cukup flat juga di bagian sini ya sedikit aja ya kemudian di bagian shaft-nya ini untuk stimulus-nya yang saya rasakan ini hmm cenderung flex ya bisa kalian rasakan ini flex bisa juga medium flex ya yang jelas ini mengarah ke flex ya kemudian untuk diameter shaft-nya ini kisaran 7 ya dan tulisan yang bisa kita lihat di bagian shaft-nya ya ini ada Doraemon secret gadgets kemudian ada tulisan Doraemon lagi kemudian ada EXP ya nggak tahu maksudnya apa kemudian dibaliknya juga kurang lebih sama dan di sampingnya disini ada keterangan made in China kemudian disini ada spesifikasi dari raket ini ya 4U panjangnya 670 mm balance-nya 290 plus minus 2 mm tension-nya 28 sampai 30 lps ya cuma ini perlu menjadi perhatian karena ada 2 keterangan spesifikasi di bagian shaft-nya dan juga di bagian handle grip-nya ya cuma kalau tadi sudah saya coba lihat-lihat memang yang benar mengarahnya itu di ini guys ya di handle grip-nya ya oke nanti kita akan lihat guys ya nah untuk cone-nya seperti ini ya ala-ala EBK plus dari Yonex seperti itu ya jadi menarik ya handle grip-nya seperti ini ya untuk grip size-nya ini G5 guys ya oke seperti penyanyi Mizuno gede dikit atau seperti penyanyi Yonex ya cuma ini kayaknya lebih sedikit ya kecilnya ya oke kemudian di bagian handle grip-nya ini ada tulisan ada label ya ada tulisan Cina saya nggak bisa membacanya tapi disini ada beberapa keterangan yang bisa saya baca guys ya ada gambar Doraemon Xiao Ding Dang ya nggak tahu itu apa kemudian disini ada beratnya 78 gram plus minus 2 kemudian BP-nya ini 300 plus minus 3 mm ya raket 5U berarti ya kemudian untuk BP-nya tinggi ya termasuk HTV karena memang raket yang ringan atau raket yang 5U harus dibekali dengan BP yang tinggi biar dapat biar generate power-nya juga besar ya guys ya jadi kalau kalian bermain power juga bisa diandalkan ya oke nanti kita akan lihat untuk berat dan BP real-nya seperti apa ya kemudian grip size-nya G5 dan ada beberapa tulisan lain saya nggak tahu oke seperti itu dan end cap-nya seperti ini guys ya gambar Doraemon ya oke seperti itu ya dan raket ini setelah saya coba ukur ya nah ukur panjangnya panjangnya tidak 670 seperti yang tertera disini tapi ini panjangnya standar 675 mm guys ya jadi udah standar ya udah kekinian kemudian untuk beratnya jatuh di 82 sekian gram guys ya jadi lari guys ya tapi menurut saya raket ini jadi lumayan guys ya jadi lumayan ya karena apa kalau terlalu ringan nanti power-nya jadi nggak terlalu terasa ya nah untuk BP dari raket ini di angka 302 mm ya dengan kombinasi berat 82 sekian gram BP 300 mm 302 mm jadi dari kalian pasti akan bisa merasakan raket ini jatuhnya all round bisa juga kalian akan merasakan raket ini jatuhnya speed dan juga power dan juga bisa dari kalian akan merasakan raket ini power dan juga speed seperti itu ya menurut saya pribadi ketika dalam kondisi kosongan saya coba swing-swingan seperti ini termasuk ringan ya nggak terlalu berat karena raketnya kan juga nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat jadi beratnya menurut saya ini pas ya BP-nya lumayan tinggi jadi secara generate power juga lumayan ada guys ya dan raket ini dengan spek yang seperti itu tadi ya spek real seperti itu tadi jadi jatuhnya bisa kalian merasakan ya secara umum ini all round ya jadi raket ini bisa digunakan oleh siapa aja bisa menjangkau banyak orang buat kalian yang pemula buat kalian yang sudah intermediate pun juga bisa menggunakan raket ini atau buat anak kalian yang masih sekolah masih SD juga bisa menggunakan raket ini ya pasti kalian anak kalian akan suka dengan raket ini guys jadi menarik banget ya guys nah raket ini sudah terpasang dengan senar jadi saya mencoba mencari senar yang warnanya juga masuk di raket ini jadi yang ready ya senar dari Kelis dengan seri Pro 98 dengan tarikan dengan ketebalan 0,63 mm ya tarikannya 28 lbs crossnya mainnya 26 lbs mesin digital dibuat 4 cbol hitting soundnya seperti ini guys lumayan nyaring oke jika kalian pasangkan dengan senar yang lebih bagus pasti akan lebih maksimal lagi ya untuk hitting soundnya nah raket ini sudah saya gunakan dalam kesempatan yang terbatas yang saya rasakan memang raket ini secara umum jatuhnya all round guys ya secara swing enak secara control juga menurut saya enak secara power belum maksimal dan saya belum bisa merasakan secara lebih jauh ya kalau kita power full smash bagaimana tapi untuk power ya dengan BP yang lumayan tinggi 302 jadi secara generator udah lumayan guys ya untuk stabilannya menurut saya lumayan ya dan untuk kesulitannya juga menurut saya untuk raket dengan harga segini udah termasuk lumayan udah standar ya guys ya dan untuk raket ini ya max tensionnya 30 lbs jadi udah saya coba tanyakan dan raket ini aman sampai 30 lbs mungkin ada yang nanti yang bisa kuat sampai 31 atau mungkin 32 tapi amannya ya 30 lbs masih aman ini saya 28 lbs aja biar menyesuaikan dengan disini menggunakan kok yang lancip dan juga papak atau tumbul jadi amannya memang di 28 lbs kalau buat saya pribadi karena saya juga levelnya level hobis ya jadi segitu aja oke saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas raket dengan tema atau konsep Doraemon raket yang sangat menarik sekali ya untuk review pembangkannya ditunggu aja guys ya nah kalau kalian tertarik dengan raket ini kalian bisa kontak saya atau cek aja nomor yang ada di kolom deskripsi serta kan disitu ya karena raket ini memang tidak banyak yang menjual hanya sangat-sangat terbatas sekali ya kita jumpa lagi pada video yang lain salam sehat salam raga salam raga selamat menikmati